Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Gak cukup Itu artinya Lo mempunyai Permasalahan dalam manajemen keuangan Manajemen keuangan itu Sebetulnya bukan hanya sebuah Teori atau gimana, tapi yang lebih kepada Manajemen diri Mendisiplinkan diri untuk mengontrol Keuangan Mengontrol Jadi yang bikin itu cukup atau tidak cukup Itu diri kita sendiri Disiplin Lalu kemudian ada namanya manajemen Untuk mengatur cash flow Misalnya kalau kita mendapatkan gaji Sebaiknya langsung kita pisahkan Gaji kita menjadi beberapa Post atau kepentingan Untuk konsumsi bulanan Rekreasi atau keperluan pribadi Termasuk belanja disitu Lalu sisikan sedikit untuk tabungan Jangan lupa, kalau memang sudah ada Lebihan dikit uangnya 2,5% untuk yang berhak Mudah-mudahan jadi berkah Kalau itu semua pos-posnya bisa tersalurkan dengan baik Jadi di manage ya Di manage Kalau berbicara masalah cukup dan tidak cukup Itu sebetulnya tergantung Kalau diri gue sendiri Gue berpikir Hidup ini sekarang kita mencari uang Itu bukan berpikir untuk diri sendiri Tapi kita berpikir untuk generasi saya yang akan datang Anak-anak Nah itu Turunan ke turunan ya Nah itu Intinya Gue harus ngumpulin warisan Selain gue ngumpulin Waodang sama Wa Mamat Gitu Lu ada temen lagi gak yang Kalau dia kan ada yang memanage Orang tuanya Kalau untuk patin sendiri Terus kalau untuk sosialnya Di managenya sama manager Lu punya temen lagi gak kira-kira Soal temen sih lu gak usah ragu le Nah gue mah gak pernah ragu sama lu Temen gue dari Merauke sampai Sabang Sampai balik lagi ke Merauke Ada Ada semua Semua banyak temen gue Kalau gitu gue undang aja temen gue ini lah ya Inilah dia Kita sambut The Virgin Apa kabarnya nih masih Virgin aja nih Alhamdulillah Belum ada yang mau nih Oh gitu Belum ada yang mau daftar Aduh Sayang saya sudah ada yang punya Kesibukannya apa ini Sekarang masih nyanyi-nyanyi masih Masih Alhamdulillah Sekarang The Virgin baru ngeluarin album Oh belum ngeluarin album lagi Baru ngeluarin album terbaru Judulnya Positif Negatif Ini kau sih Lagu andalanya apa nih di album Positif Negatif Sedetik Judulnya Sedetik Sedetik aja Gimana nyanyi Mita ini pemain gitar Jago main gitar Wanita satu-satunya yang jago bermain melodi Enggak juga Enggak juga Salah banyak Banyak Kalau aku justru menang gaya doang Kak Sule Banyak Tapi menurut saya Mita Karena saya penggemar The Virgin Tuhan berikan aku hidup Bersenti lagi Bila aku jadi mencuri Gitarnya udah berapa banyak sekarang Sekarang Alhamdulillah udah lumayan lah Yang merah ya Ada lumayan Ada PRS Ada Gipson Banyak Mengalihkan perbicaraan kayaknya Yang merah Yang merah Udah Gipson Gipson Oh iya Bukan Gipson Gipson membuat it hot Itu Gipson 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 Mulai kapan mengkoleksi itu Semenjak disuruh main gitar aja Dulu kan aku asalnya gak main Gak mainin elektrik Oh akustik Ya cuman bisa-bisaan doang Cuman dulu waktu SMP Ada band cewek yang ngajak Nyuruh main lead gitar Jadi akhirnya mau gak mau belajar Itu kalau main gitar diapain? Di Di Ada yang dipetik Ada yang dipetik Ada yang dikocok Ada yang digembreng Macem-macem Kalau darah sendiri Kalau Mita ini kan Megangnya gitar Kalau darah kan berarti mic Mike Mike Koleksi mic juga gak? Aduh Kalau koleksi mic Ada yang dibentuk apa gitu Mike Koleksi mic Enggak sih Paling cuman custom warna doang Kan kayak itu tuh Kayak si Agung Hernia Kan bentuknya banyak Tapi darah punya koleksi Cuman ada dua doang Tapi itu yang seringnya custom Yang sering dipakai custom Oh my Gitu Silah minum lu? Belum ya? Belum Silahkan diminum Silahkan Mau cuci muka juga Ini bisa diminum Bisa Mau mandi silahkan Kalau cukup Dipacok dulu Gak apa-apa Jarinya dia sendiri Jarinya dia sendiri Kusil sama diri sendiri Padahal tadi abis ngupil Jangan kasih tau sama orang Mau nanya Udah pada punya pacar Belum sih? Kalau aku kebetulan Jomlo Kalau aku Darah ada jauh? Jauh Di mana Darah? Di India Orang 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 India Nere mana tum jahe jahe Nere mana tum jahe jahe Bukan lagu India Cuma PSP Neliat tum jahe jahe kan bahasa India Oh emang jahe bahasa India di Tasik juga jahe ada Iya Cuman itu lah Pinter lagu Indianya Suka India Oh jadi gara-gara suka India pacarnya sama orang India Aswanya juga pasti kenal Baji Baji Pasti kenal sama pacar aku Syahrukan 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 Itu mah temen saya waktu di Cicalengka Ini orang Cina OGE Orang Cicalengka Isinya Ikut audisi lagu India dia dapat ke sana Aduh Dulu mah Borokan banyak Ini Ganti nama Sarukan Namanya lu Namanya lu siapa sebelum Sarukan Borokan Kosim Tapi beneran atau enggak punya pacar di India Oh enggak Oh enggak Eh jomblo masih jomblo Oh jomblo Oh kirain beneran pacar di India Maksudnya dia bilang pacarnya dari India Ya dia suka India Dan dia tahu kalau saya itu bisa nyanyi lamu ini Eh Waduh Itu sinyal Itu sinyal Kalau kan Soleh punya pacar enggak? Punya Oh punya Punya Sejak kapan? Sejak hari ini Yang mana pacarnya? Ya enggak tahu neng ya Gue bilang benji salah Gue ngasih tahu, ngasih undi kalau begitu kan gak sopan Oh Udah Tahu? Oke Yang mana? Itu kameramen Udah Jangan dibahasah ada darah Kalau Kang Sule ada rencana enggak buka usaha? Ada sih saya Masa? Mau buka usaha asmara dengan kamu Iya Bagai Padahal Padahal Nick barang-barang Oh itu sih usahanya Kirain usaha itu Membangun rumah tangga kita berdua Diulur lagi Diulur lagi Ini lama-lama bini gue bakal curi Ini Tolonglah disininya bikin ini ya Ini hanya acting gitu lah ya Ya betul betul Candaan ini hanya terbuat dari bahan yang tidak berbahaya Itu bikin Patin Ya Punya dana khusus yang dikeluarin gak untuk Beli komik Ada Itu berapa budgetnya dalam seminggu Di bawah 300 300 ribu 300 ribu Itu harus? Enggak sih Itu kalo udah nyampe 200 Biasanya udah kayak gila Baru-baru-baru-baru Komiknya apa sih? Tatang S apa? Zaman dulu banget Tatang S Petrugan 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 Jenis komik apa? Jenis komiknya apa? Jenis komiknya apa? Yang romance gitu sih Oh yang romance-romance gitu Tentang percintaan gitu Iya soalnya itu lucu banget kan Terus aku gak ngalamin jadi kayak Apaan sih ini? Kesel tapi suka Kalo darah ini Kalo darah ini Mengkoleksi novel ya? Suka baca serta Novel Novel Kenapa Sunda gak bisa ngomong P? Maklum Ii Kenapa kalo ngomong novel Nopel gue mah gak novel Kenapa? Itu bisa Itu bisa Itu bisa Nah contoh Serta film India Khususnya suka nonton film India Sama baca novel Kalo baca novel Dulu jaman-jaman SMP SMA Apa? Novel apa? Novel Tentang percintaan gitu lah Yang romantis-romantis gitu Kalo lagu Suka nonton film India Apa aja yang pernah ditonton? Banyak Kubi Kasih Kabigam Kubi Kasih Kabigam udah Beauty Bagel Hai Udah Duplikat Men-men-men Man Men-men Man Duplikat Duplikat Don Kuskesuatay Koymil Gaya Semua Berarti kamu sama banget sama saya Saya mau tanya buat bertiga nih Jangan dijawab Kalian ini termasuk tipe orang yang boros atau tidak? Karena kita lagi ngomongin soal pengeluaran dan pendapatan Coba minta dulu minta dulu Termasuk wanita tipe yang boros? Alhamdulillah sih dari dulu sih minta udah kebiasaan manage uang gitu Jadi udah kebiasaan Ada Tiap bulan tuh ada pengeluaran yang udah di khususin Tapi borosnya? Engga Bohong Beneran Lihat aja loh Orang lain nting satu dia empat Anting murah Anting murah Berbeda lagi tuh Mana segala disini ada Boros gitu kamu ya Kalau darah Pasti darah ini banyak nih Yang dibeli-beli namanya cewek kan pasti pernah pernikbannya Ya makanya Aku juga sama suka ada ATM misah buat belanja gitu Suka dipisahin Berlipen Misalnya dibajetin berapa buat belanja bulan ini gitu Tapi kadang-kadang kalau misalnya udah Ketempat belanjanya udah suka apa namanya? Bingung Suka kalah Terus yang dibajetin tuh jadi ngelebihin yang seharusnya gitu Tapi kalau udah melebihi gitu udah 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 Tahan 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 gitu Iya iya memang harus Kalau gue dulu Nrek Waktu pertama kali tau supermarket ya Kalau misalkan Ke warung mau beli barang Bayar gitu kan Ini kan ngambil Nrek Wah ngambil aja Terus begitu ini Dialangin kan Ini apa nih Ini mau di ini katanya Suruh bayar Gua kirain mau pulang Suruh bayar Gak iyalah Kamu masuk apa ayah lu Dulu kan gue dari kampung Bung seasli masih begini aja Gimana gimana Wah Itu sangat sulit sekali ya Perusahaan kamu tuh Terlalu banyak berlibat Jadi Sangat komprehensif lah Istilahnya Jadi Sudah saya audit semua Ya sudah sudah saya audit Bahkan saya membawakan dari staff ahli Dari luar nagrik saya bawa Luar nagrik Iya Pokoknya pakar-pakar auditor Hadir Luar nagrik Panganda rantasi Apa yang menyebabkan banyak pengeluaran Eh I think gini loh ya I think gini loh ya I think gini loh ya Gak usah mendingan sekalian Biasa aja Kemungkinan besar itu Ada Pembengkakan di biaya Ya tak terdug dag Terdug dag Terdug dag Ya itu Gak kekejar gitu itu Makanya tak terdug dag Oh Biaya operasional itu Yang paling besar tuh Lek Itu harus dicari tuh Lek Oh ya Selisihnya Saya paham Berarti memang mau mencari orang lagi Ya saya perlu biaya lah untuk Oh ya Untuk Ya karena saya harus bawa Bener-bener yang Dicari itu siapa itu Yang membuat biaya yang terdug dag Boleh bro Itu biaya berapa Sekitar 10 jutaan lah 10 juta Ya karena harus bayar Gaji mereka kan Dia outsource kan Saya tarik ya Oke Sama Konsumsi lah Jadi 10 juta Eh Serang kaya Serang kaya Saya berikan uang 10 juta ini untuk Mamang Dibayar tunai Saya terima Uang 10 juta Dibayar tunai Saksa Sifre Ya cukup Udah lah Ya Kalau gitu mah saya langsung Langsung ditangkep aja bang Orang yang mematakan itu Iya ini harus nih Kalau enggak mah Payah nih Payah bisa bobol perusahaan Lama-lama Hancur Lek Ya udah kalau gitu ya Siap siap See you in the letter Lek Oke Ketemu dalam surat Penonton penonton Kayaknya ini kalau gak ada yang nyanyi gak seru ya Patin Nyanyi dong Buk tangan dong Pak Patin Jadi ini judulnya Dia-dia-dia Selalu ku pikir bahwa aku tegar Aku tak pernah menyangkakan begini Dan saat engkau Tak di sisiku lagi Perlu ku rasakan Arti kehilangan Arti kehilangan Arti kehilangan Ingin ku bicara Setelah mengungkapkan Masih pantas Aku bersamamu Untuk lalui Hitam putih Hidup ini Hidup ini Saat engkau Pergilah Kau bawa Hati Tak ada lagi Yang tak Sisa Dia-dia-dia Kau mencuri hatiku Bersamamu Bersamamu Hitam putih Hidup ini Setelah Setelah Kau bawa Hati Tak ada lagi Yang tak Sisa Dia-dia-dia Belah mencuri hatiku Dia-dia-dia Belah mencuri hatiku Kau lah yang pertama Yang memberi aku cinta Genggamlah tanganku Yakinkan kita bersatu